Hari ini saatnya kita untuk panen kacang kuncis ya, kacang kuncis ini umurnya sekitar Hari ini saya lihat benih yang saya semai sudah tumbuh bagus ya Seperti ini, disini ada oyong ya, sangat bagus ya, sehat dan ada beberapa timun, ada juga ini kacang kuncis ya Oke hari ini saya akan mencoba menanam kacang kuncis ya, dan satu oyong ini akan saya tanam juga Kebetulan disini saya sudah siapkan media, media tanam ya Dan bibit ini akan saya tanam di media ini Media ini saya gunakan polybag ukuran 25 ya Oke bisa kita lihat ya Media Tanaman kita ya sangat sehat, akarnya, perakarannya sangat bagus ya Oke tinggal kita tanam saja seperti ini Oke lalu Yang kedua ya, sama Disini saya gunakan media tanam Bekas ya, yang saya campur dengan sekam dan sedikit kokopit ya Seperti itu Oke untuk menanam pastikan media tanam itu sudah siap untuk ditanami Oke selesai untuk menanam tinggal kita pindahkan saja ke lokasi yang kita inginkan ya Disini saya juga memberikan ajir atau tiang rambatan ya Seperti ini ya, sangat tinggi ya Karena kacang buncis itu kan merambat Lalu yang kedua, ini saya tanam tidak berdampingan ya atau berbeda tempat ya Satu tempat hanya jaraknya agak jauh Sama ini juga saya kasih tiang rambatan ya Karena kacang buncis ini salah satu tanaman merambat yang apa namanya Membutuhkan tiang rambatan untuk menupang pertumbuhannya seperti itu Update pertumbuhan satu minggu setelah pindah tanam ya Ini tanaman sepertinya terkena penyakit Tidak tahu, belum terlihat ya Disini sama tanaman yang satunya juga daunnya pada keriting ya Dan pertumbuhannya juga agak berkurang ya Kurang bagus Ini daunnya kecil-kecil dan keriting ya Seperti ini Update pertumbuhan kacang buncis umur 3 minggu setelah kita tanam ya Ini sudah melewati batas ajir Sampai ke atas sono ya Sudah saya rambatkan ya Tanamannya sangat sehat ya Jauh dari penyakit ataupun jamur ya Yang di bawah sempat terkena penyakit ya Dan ini bunganya sudah sangat banyak Ini sudah waktunya kita pupuk ya Untuk pembuahan Nah di bawah sini dulu sempat terkena penyakit hama burik atau hama batik ya Seperti ini ya Tapi yang ke atas alhamdulillah sekarang sudah aman ya Ini Oke Yang sebelah sini juga sama Sebelah sini ya Cuma perbedaannya ini daunnya agak kecil-kecil ya Tapi ke atas ini sudah sama sih Bagus Itu bunganya Bagus ya Dan banyak bunga juga Oke Kali ini akan kita kasih pupuk ya Apa pupuk yang kita gunakan Disini saya gunakan pupuk NPK 1616 ya Untuk memacu pertumbuhannya Satu polybag ini saya kasih NPK 7-10 butir ya Setelah dikasih bisa langsung kita siram ya Bisa kita siram agar dia larut dan Mudah langsung diserap tanaman Sama yang sebelah sini juga ya Kita buang dulu daun-daun yang jelek ya Yang tua jelek ya Lalu kita kasih pupuk NPK 16 Dan langsung kita siram juga Agar dia langsung diserap tanaman Update pertumbuhan kacang buncis Umur 4 minggu setelah tanam ya Saatnya kita pupuk pembuahan Disini saya gunakan NPK 161 sendok Dan KCL 1 sendok Saya larutkan dalam air 25 liter ya 25 liter Kita aduk sampai larut Sebelum kita aplikasikan Kita buang daun-daun yang jelek di bawah Agar tidak mengganggu pada media tanam Disini saya gunakan 2-3 gelas Untuk polybag ukuran 25 ya Sama yang sebelah sini juga ya Kita buang daunnya dulu Agar sirkulasi udara di media itu bagus Oke cukup untuk pemupukan pembuahan Yang pertama kali Kemarin baru menggunakan pupuk NPK 16 saja Dan disini buahnya sudah lumayan banyak Dan sudah membesar ya Ini satu minggu lagi juga sudah bisa dipanen Hari ini saatnya kita untuk panen Kacang buncis ya Kacang buncis ini umurnya sekitar 2 bulan kayaknya Nanti saya cek ya Dari awal tanam sampai hari ini Itu sudah berapa hari ya Ini waktunya kita panen Oke langsung saja kita langsung akan panen Mulai dari pohon yang sebelah sini Oke langsung saja akan langsung kita panen Mulai dari sebelah sini Ya sebelah sini yang bawah Ini sebagian dimakan tikus ya Jadi buahnya nggak terlalu banyak Karena disini tikusnya suka sama tanaman Terutama mentimun Yang kemarin gagal panen Terima kasih telah menonton Karena pakai tangan alat ya Susah kita pegung Biar cepat Habis dimakan tikus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke ini adalah hasil panen perdana Dari dua polybed kacang buncis ya Cukup lumayan bagus buahnya Sebenarnya buahnya lebih banyak dari ini Kalau tidak dimakan tikus seperti ini ya Ini sisa-sisa yang dimakan tikus ya Seperti ini Ini kita selamatkan yang tutuh ya Yang ini tidak layak konsumsi ya Kita buang saja Kita ambil yang Nggak ada bekas tikusnya Seperti ini Nah ini Seperti ini Ini bekas-bekas tikus ini Ini bukan ulat ya Ini tikus ya Tikus ya Suka sekali sama Kacang buncis Apalagi kacang panjang Dan timun juga Habis timunnya Sama tikus Seperti itu Mungkin semoga saja Untuk panen berikutnya Lebih dari ini ya Kita tunggu aja Untuk panen berikutnya Karena bunganya masih banyak Dan Buah-buah mudanya juga Masih cukup banyak ya Mungkin terima kasih dari saya Semoga Bisa memberikan inspirasi Buat teman-teman ya Untuk menanam sayuran Di halaman rumah sendiri Salam tanam-tanam Bikin senang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh